Kata Syaf buat Rafi, apa? Itu bagai pelindung Ketika waktu itu dibully terus, dibelain Terus, terus? Setelah gak ada papa Jadi? Jadi, pelindungnya sama kak Kembali Jawaban apa yang kanku beri Adakah cara yang ketemu Untuk kita kembali lagi Bersin alam Halo semuanya Selamat datang di Tashyarevina Channel Channel Kanada Ulang Halo semuanya Selamat datang di Tashyarevina Channel Yeay Tuh, udah banyak banget yang nagi kemarin Untuk bikin konten bareng sama Rafi lagi Lo gak tahu, ini bajunya masih baju yang sama Tadi kita habis dibikinin konten sama Rafi Rafi nge-prank aku tadi itu idenya Mas Juna ya Tadi ya Nah, terus karena udah terlanjur ada kamera Jadi yaudah langsung aja kita mau bikin Fashion and Answer Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah Tin kita kumpulin Buat Rafi Siap gak? Siap Dia tuh paling seneng kalau dia jakin bikin konten Yang bukan nge-prank dia gitu guys So, pertanyaan pertama ini dari tim kita Pertanyaannya adalah Pertanyaan pertama tulisannya itu Apa sih sebenernya Pak Tashyarev buat Rafi? Apa? Itu pakai pelindung Terlalu indah Terlalu sedih dikenankan Ketika waktu itu dipulih terus Dipilih Setelah aku Syaubat jalan Aku Aku tinggalkan Emang kamu ngerasa kakak lindungin? Iya Terus? Macem apa itu kak Panya Mau nge-prank kak Tasha yang Yang tentang senior yang bawa marah-marah Itu kak Tasha Lindungin kak Panya Jadi kamu ngerasa kak Tasha ngelindungin kamu juga? Iya Iya Itu ngelindungin Terus? Setelah gak ada apa-apa Jadi? Jadi Dilindungin sama kak Tasha Andaikan kau datang kembali Jawaban apa yang kanku beri Adakah cara yang ketemu Aduh sedih deh Kalau gue gak bisa Gak bisa denger kayak gini Oke lanjut Ini pertanyaan pertamanya Udah mengandung bawang ya, Shay Tapi lebih sayang Mana Antara kak Tasha Kak Fanya Sama mama Seluruh ya? Seluruh ya? Gak ada yang lebih sayang Mana gitu? Soalnya Kalau gak sayang Kayak durakep Enggak lah Kamu Misalkan kamu disuruh milih Kamu paling sayang Yang mana kak Tasha Kak Fanya Apa mama? Itu durakep gak ya? Enggak lah Kamu sebutin aja Kamu paling sayang Sama kak Tasha Kak Fanya Apa mama? Cuman lebih sayangnya Kak Tasha Kak Fanya Mama? Mama juga Kalau sama mama Mungkin Rafi Kasih sayangnya Beda ya Kalau sama kak Tasha Sama kak Fanya Rafi ngerasa Karena kakak Rafi gitu Tapi sama mama Kalau mama sama papa Lebih sayang mana? Mana? Apa jawab aja Soalnya papa Nyayangin rap Mama kan juga Iya Jadi Tapi lebih sayang papa atau mama? Kedua Cuman Agak beda Iya Mana yang lebih Lebih sayang? Gak apa-apa It's okay It's okay Gak apa-apa Biasa itu anak selalu ada Mana yang lebih dia sayang Diantara papa sama mama Dua-duanya sama-sama kita sayang Tapi pasti ada satu yang lebih Rafi lebih sayang papa atau mama? Kata saya dulu nih ya Kalau kakasnya lebih sayang sama papa? Papa juga Papa juga ya? Kenapa? Kalau bisa Kalau kakasnya lebih sayang sama mama juga kan? Iya Tapi Rafi lebih sayang sama mama atau papa? Iya Papa Papa Karena papa udah gak ada ya Jadi kita sayang papa Tapi semuanya sangat berharga Berharga Buat? Buat Rafi Apa yang Rafi gak suka dari Katasa? Gak ada Gak ada Mungkin Katasa bawel Enggak Atau kakasnya suka bikin konten marah-marah Nyendir orang? Itu kan nyendir orang yang gak bersalah Yang kakasnya nyendir orang yang bersalah ya? Iya Mana konten kakasnya yang paling Rafi suka? Paling ini Konten apa Peringkapannya lah Oh Yang marahin orang yang salah? Iya Oke Tapi kakak Tapi gak malu kan Kalau kakasnya bikin konten marah-marah Di Instagram atau TikTok? Enggak Rafi Rafi malu gak Kalau kan saya bikin konten kayak gitu? Enggak Enggak Itu kan cuma konten Kan aslinya gak kayak gitu Tanyaan selanjutnya Misalkan Rafi udah ground up Udah dewasa Rafi udah besar Nih kan Udah Udah gede lah badannya Udah ke gym Udah berotop Disini udah six pack Terus kakasnya sama kafanya Ada yang jahatin Ada yang mau gangguin Apa yang akan Rafi lakukan? Ngajak main Ngajak mainnya kayak mana? Ngajak ribut lah Gimana Gabi bilangnya? Eh pokoknya ngajak tonjok Oh iya? Oh, bareng sama temen-temen kamu, kayak mana kamu bilang, misalkan nih ada orang nih, misalkan nih orang nih, gue gangguin kakak lu ya, gue rampok kakak lu ya gitu, rapi apain dia? Hajar. Gimana Hajar ah? Pokoknya rapi karena terdepan ngelindungin kak Tasar sama kakak lu juga. Tapi kan kalau kak Tasar suka berantem, jadi kak Tasar gak perlu dilindungin. Mas itu orang udah habis dulu, gak kamu pulin. Tapi kan kak Tasar itu perupan, kok rapi wakil. Jadi nanti lebih kuat ya, kak Tasar. Kek Tasar dulu deh. Tidak jadikanmu lebih dari dewasa, senyumlah syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Tapi belajar, saya gak take gold sama. Mau. Mau. Kayak si apa itu? Siapa sayang? Si Daniel. Daniel siapa? Anak IP1. Keren dia. Dia udah berotot. Berotot ya? Kamu mau kayak gitu juga? Nanti di Jakarta ya? Nanti pas tinggal di Jakarta nanti ngejam sama Mas Bina ya. Nanti aja pas udah di Jakarta tinggalnya. Nanti ngejam sama Mas Juna bareng. Nanti karate ya. Kok misalnya 15 tahun? Bisa. Tapi kan nanti Raffi tinggal di sini. Kalau di Mereng kan Raffi gak ada yang nganterin, gak ada yang nemenin. Kalau di sini nanti kan ada Mas Juna yang nemenin. Oke? Nanti Raffi ikut Muay Thai. Mau Muay Thai. Gitu. Mau gak? Taekwondo. Taekwondo juga boleh. Gampang. Oke, langgil ke pertanyaan selanjutnya. Raffi lebih senang tinggal di Jakarta atau di Medan? Jakarta sih. Cuman kalau pas tamat mau pinter, sedih pula ninggalin si Raffi. Oh, kamu sahabat kamu namanya Raffi? Sama si Alfie. Sama si Alfie. Mereka baik sama kamu? Iya. Sama Rian juga. Oh, Rian. Rian mana? Rian editor kita? Hah? Oke, jadi Raffi kamu lebih senang tinggal di Jakarta, bukan di Medan? Bukan. Oke. Kenapa kamu lebih senang tinggal di Jakarta? Tempatnya itu bagus, kayak Doha Kater. Oh, iya, dia bagus ya. Kayak, apa namanya? City metropolitan gitu. Jadi nanti tamat sekolah, pindah ke Jakarta. Oke. Oke. Lanjut. Makanya belinya pas tamat aja, daripadnya naik pas 2. Iya lah. Dan masih apa lagi? Bawa teman semua Raffi. Oh, iya. Masih enak ya teman-teman di Medan ya. Nanti kan pas udah kuliah, Raffi juga kuliahnya di mana, Alfie-nya di mana, Rian-nya di mana. Raffi kuliahnya di Jakarta, oke? Lanjut. Raffi kan sekarang udah SMA nih, kelas 1, ya kan? Nanti kan 2 tahun lagi Raffi bakal masuk kuliah ya, berarti ya. Terus Raffi udah kepikiran nggak cita-citanya Raffi mau jadi apa? Belum. Belum kepikiran? Belum. Apakah Raffi mau jadi pembisnis juga sama kayak Kak Atasah? Pembisnis tapi gimana itu ya? Belum kepikiran? Belum. Apa kamu nggak punya misalnya kayak harapan Raffi pengen jadi YouTuber aja lah kata saya gitu? Pengennya jadi apa? Jadi orang terkenal lah kayak YouTuber. Oh, dia pengen jadi YouTuber guys. Jadi tolong di subscribe channelnya Raffi di bawah sini. Cuman lagi apa tuh nggak nge-quit? Kan emang nge-quit? Yang itu, yang satu lagi. Yang Raffi Kunz? Iya. Kenapa nggak pake yang itu aja? Itu subscribe sudah lumayan. Capek bikin, udah ngedit-gedit emang kena klang. Asan, boleh tolong di-editin San? Siap dulu. Oke, nanti kalau Raffi udah di Jakarta, Raffi bikin konten nanti biar editor Katasa yang ngeditin. Editor Katasa ada 2, ada Rian, ada Bang Rian, ada Bang Asan. Nanti tinggal mereka yang editin. Jadi Raffi tinggal bikin kontennya, mau nggak kayak gitu? Jadi berarti cita-cita Raffi jadi YouTuber? Iya. Oh, cita-cita jadi YouTuber. YouTuber bisa kita-cita. Bisa lah. Misalnya, setelah Raffi bisa jadi cita-cita dokter, pilot sama ternyata. Enggak. Semua hal yang kamu sukai dan bisa menghasilkan uang untuk kamu hidup bisa kamu jadikan cita-cita. Kalau kamu suka berdagang, kamu suka berbisnis, kamu bisa bercita-cita menjadi pedagang. Kalau kamu punya cita-cita jadi YouTuber, dan YouTube kamu itu bisa menghasilkan uang juga, itu bisa jadi cita-cita. Karena pada dasarnya, kejarlah pendidikan semampunya kamu, tapi carilah uang sebanyak yang kamu bisa. Karena pada akhirnya di dunia ini, yang berpendidikan akan kalah dengan yang beruang. Bener loh, bener gak? Kadang yang suka banyak omong tuh siari. Kenapa dia? Tuh. Kadang dibilang YouTuber tuh gak bisa. Bisa, bisa kok jadi YouTuber. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Kalau Raffi punya cita-cita jadi YouTuber, itu bisa disebut cita-cita apa? Bukan. Jadi kita gak boleh mengkotak-kotakan cita-cita. Cita-cita itu terserah kita, kita mau jadi apa. Selama itu positif. Selama kamu jangan punya cita-cita, jadi perampok aja. Itu kan gak boleh ya. Misalkan nanti Raffi udah punya uang banyak. Ya kan? Dari jadi YouTuber, misalkan kamu jadi YouTuber, terus duit kamu banyak. Terus kamu punya uang banyak, dan kamu udah nikah nih ceritanya, udah punya istri. Kamu dapat uang, misalkan satu bulan itu satu miliar. Satu miliar itu bakal kamu kasih semuanya ke istri kamu, atau kamu bagi-bagi buat mama juga? Gak usah buat kakak, buat kakaknya, gak apa-apa, gak usah. Buat istri sama buat mama. Gimana kamu ngebaginya? Dibagi dua aja lah. 500 buat mama. 500 buat istri juga. Tugas. Jadi kalau kalian yang mau ngedekati Raffi, Raffi ini adalah sosok family man dia nih. Jadi dia kan anak paling bungsu, kasih sayangnya ke mama juga rata ya. Kalian harus tahu. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Tasa, buat Raffi, apa sih artinya keluarga buat kamu? Keluarga itu sekalian. Kenapa? Karena itu menerima Raffi baik dan buruk. Oh iya. Terus, apa yang kamu harapkan untuk keluarga kamu? Semoga keluarga Raffi ini ya, sehat. Seluruhnya sehat. Dan rezeki yang menimpah. Amin. Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih dikenankan. Setelah aku jauh berjalan. Dan kau ku tinggalkan. Oke guys, terima kasih. Video ini pertanyaan pertama sudah mengandung bawang tadi. Cuman aku gak mau nangis. Males nangis. Thank you for watching guys. Comment di bawah, next video kita bikin episode. Jangan lupa juga subscribe channelnya Raffi. Yang aku masukin di bawah ini tulisannya. Sama linknya tuh bisa ada di description box aku. Bisa langsung kalian klik. Nanti langsung kalian subscribe. Karena ini mau jadi youtuber ya. Ya dimana ya. Thank you for watching. Bye. 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 Andai kan kau datang kembali. Bersinilah bulan. Bye. Bye. Bye.